Intro Persibandung harus menelan kekalahan kedua kalinya dalam lanjutan beri Liga 1 2021 Kekalahan dalam tiga laga terakhir ini makin menyakitkan lantaran tim yang mengalahkan Persibandung adalah rival kuat, Arima FC Pertama yang meneguk Persibandung adalah berseja Jakarta Kedua, kemarin malam, Arima FC kembali melukai Persib dengan kekalahan tipis dengan skor 0-1 Laga yang berlangsung di Stadion Maguire, Jawa Sleman, Minggu 28 November 2021 malam ini membuat Persib gagal mengkutih tahap bayangkar FC di puncak kelas men Persibandung harus melorot ke posisi ketiga di bawah Arima FC dan bayangkar FC Kekalahan ini sekaligus memupus harapan memimpin kelas men seandainya bisa menang dari Arima FC Koleksi poin Persib tidak bertambah dan tetap bertahan di angka 28 poin Sedangkan Arima FC menjadi 29 poin atau hanya berjarak 1 poin saja dari pemucak kelas men sementara bayangkar FC Terkait dengan kemenangan ini, pelatih Arima FC, Eduardo Almede menekaskan jika ada 2 kunci untuk mengalahkan Maung Bandung Kunci yang pertama adalah kedisiplinan, kemudian kunci yang kedua adalah permainan dengan persing ketat Menurutnya Persib Bandung bisa tak berkutik jika dilakukan persing ketat Dan hasilnya pada lagami malam kemarin Persib Bandung tak berkutik Kami bisa menguasai pertandingan baik di babak pertama maupun di babak kedua Pemain sudah menjalankan instruksi dengan baik untuk terus melakukan persing ketat pada lawan Ungkap Almede dari lama resmi Arima FC Di pertandingan tersebut, Arima FC memang bermain dengan disiplin tinggi Setelah unggul dari Persib Bandung pada menit 17 oleh goal Dendy Santoso Arima FC tidak lantas menurunkan tempo permainan Mereka terus konsentrasi untuk mencoba mengatasi permainan Persib yang kerap menghasilkan peluang dari bola-bola mati Hasil ini tentu saja menjadi modal berharga bagi tim untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya Melawan tim kuat lain, yakni Bali United Terima kasih telah menonton!